Jakarta hari merayakan ulang tahunnya ke-496. Agenda tahunan ulang tahunnya Jakarta Fair terus menarik perhatian. Reporternet Natasha Alva ajak kita melihat keseruannya. Ini dia hajatannya orang Jakarta. Jakarta Fair alias Bekan Raya Jakarta yang digelar di J-Expo Kemayoran Jakarta. Memperingati hari jadi bukota Jakarta yang ke-496. Jakarta Fair kembali menyapa hangat kita dengan berbagai macam hiburan. Nah untuk good people yang ingin datang ke Jakarta Fair dapat membeli tiketnya secara online di website resmi jakartafair.co.id Atau good people bisa langsung datang ke Jakarta Fair dan membeli tiketnya di beberapa loket yang telah disediakan oleh penyelenggara. Baru masuk ada kerumunan yang menarik perhatian. Teriak sekerasnya lalu dapatkan kopi gratis. Seru banget. Dan aku mau coba mainan seru yang teriak-teriak ini. Gimana sih? Gagak good people susah banget ternyata teriak-teriak. Kayaknya emang mesti emosi dulu deh. Gagal dapat kopi gratis? Kita cobain yang gak kalah seru. Wahana hiburannya. Semua wahana permainan dipukul rata dengan harga 30 ribu rupiah. Good people bisa pilih mau coba yang mana. Pecinta adrenalin fast siap-siap. Untuk pengunjung yang sedang hamil dan punya penyakit jantung, dilarang naik wahana ini. Good people, waduh. Udah sempoyangan banget setelah main kora-kora yang di belakang ini. Bener-bener mahal banget. Dan rasanya saya udah mulai lapar ya. Mau kulineran di sekitaran Jakarta Fair. Ini kita langsung cari makan aja yuk di sini. Setiap tahun, kemeriahan salah satu pameran terbesar se-Asia Tenggara ini wajib masuk agenda. Harga tiketnya berkisar antara 30 sampai 50 ribu rupiah per orang tergantung harinya. Pengunjung biasanya berburu aneka kuliner kekinian dan kuliner tradisional yang sudah sulit ditemukan. Nah, seksi, rame. Dan saya kebetulan kan suka kuliner juga ya. Jadi bener-bener pas ke PRJ ini banyak kuliner tradisional yang susah. Kalau di pinggir jalan agak susah ditemui, di sini banyak. Dan sebenarnya kalau dibilang crowded pun juga gak terlalu crowded yang kayak susah jalan gimana. Masih bisa enjoy, menikmati sih. Jadi so far sih kesannya sih ya asik sih PRJ ini. Sambil bisa dengerin musik juga kan, ada artis-artis. Jadi sambil makan ya vibes-nya beda lah. Hari ini seru banget sih. Terus ini tuh bener-bener lengkap banget ya. Dari misalkan ada otomotif, terus juga ada makanan, terus juga ada lomba-lomba, dan juga ada panser sama ada permainan-permainan. Jadi tuh seru banget sih. Jakarta Fair digelar dari 14 Juni sampai 16 Juli 2023. Dan buka dari jam setengah 4 sore sampai jam 10 malam di hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat buka sampai 11 malam. Sedangkan di akhir pekan dan libur nasional. Buka dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Nikmati kemeriahannya, nikmati sajian istimewanya. Good People, terima kasih banyak sudah menemani kegiatan saya hari ini berkeliling di Jakarta Fair. Untuk menutup keseruan hari ini, saya ingin makan makanan khas Jakarta, yaitu kerak telur. Good People, Jakarta Fair diadakan untuk memperingati hari Gulang Tahun Jakarta. Maka selamat Gulang Tahun Jakarta, semoga semakin berjaya. Natasha Alva, Agung Maulana melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!